Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Dewan Juli yang terhormat Dan teman-temanku yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengemis Yahudi buta Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin Hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta Yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah Setiap hari apabila ada orang yang mendekatinya Dia selalu berkata Wahai saudara-saudaraku Jangan pernah kalian tetangga di bahagian Sesungguhnya dia seorang pembohong Dan menyebar fitnah dengan agama barunya Jika kalian mendekati Muhammad Maka kalian akan dipengaruh olehnya Kata-kata tersebut selalu setiap hari Diucapkan oleh pengemis itu Tanpa henti Rasulullah Malaupun mengetahui hal itu Namun dia tidak pernah Menasa dendam kepada pengemis tersebut Dia setiap hari Setiap pagi Selalu membawa makanan Memberikan kepada pengemis itu Menyuapi pengemis itu Dengan penuh kasih sayang dan kesabaran Beliau selalu memberi makan pengemis itu Hingga menjelang kewapatannya Setelah beliau wafat Tidak ada seorang put Yang datang menemui pengemis tersebut Bahkan memberikan dia makan Hingga pada suatu hari Abu Bakar r.a.w. Berkunjung ke rumah putrinya Aisyah r.a.w. Beliau bertanya kepada putrinya Wahai putriku Apakah ada satu amalan Yang belum aku laksanakan Dari kekasihku Muhammad Wahai ayah hada Engkau adalah seorang ahli sunnah Belum ada satu pun sunnah Yang belum engkau kerjakan Kecuali satu sunnah Apa itu wahai putriku Setiap pagi Rasulullah Pergi ke ujung pasar Kota Madinah Dengan membawa makanan Yang akan diberikan Kepada pengemis Yahudi buta tersebut Keesokan paginya Abu Bakar r.a.w. Pergi ke pasar Kota Madinah Membawa makanan Sambil mencari Dimana pengemis tersebut berada Hingga beberapa selang Selang waktu kemudian Dia menemukan pengemis tersebut Sedang berduduk Di sudut pasar kota Siapa engkau Engkau bukan orang biasa Yang datang setiap hari Memberiku makan Aku adalah orang yang biasa mendatangimu Bahag Engkau berdusta Jika orang itu datang ke sini Maka mulut ini Tidak akan susah Mempunyai makanan Sebelum dia datang ke sini Dia menghaluskan makanan tersebut Terlebih dulu Siapa engkau Benar aku memang bukan orang Yang biasa mendatangimu Tetapi aku adalah salah satu Dari sahabatnya Orang yang sering mendatangimu Kini sudah tiada Dia adalah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa Merakas demikian Apa dia hidup Aku selalu menghinanya Menjadinya Aku mencoba Sama baiknya Aku menyesal Pengemis itu pun Menyesali perkuatannya Selama hari ini Setiap cerita ini Hikmah yang dapat kita ambil Dari cerita ini Kita seharusnya Sebagai umat Islam Mengambil Meniru Dari sifat Allah dan Nabi Yang selalu bersikap sabar Dan memiliki sikap Penangkasu sayang Bahkan Kepada orang yang membencinya Dia Pengemis tersebut Akhirnya Terbuka mata batinnya Untuk masuk Islam Sekian cerita singkat Dari kami berdua Cerita singkat Yang usai Begitu cepat Sama halnya Dengan dia Yang memiliki Bisa singkat Namun Penangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!